oke cuy balik lagi nih kebetulan tuh 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 barangnya tuh gua abis beli underbond step underbond ya jadinya nih motornya disini CBR 150 yang baru tapi pas gua beli ya belinya punya CBR sih tapi yang datang malah model tuh datang kan ya CBR 150 bukan CBR malah CBR yang datang ya jadi ini gua penasaran bisa atau enggaknya dipasang ke motor ini ke motor yang tadi CBR ini ya nih nah proses pemasangan nanti kita lihatin deh bisa atau enggaknya atau ya gampang deh cuma ya jadinya ini gua lagi pengen gua buka dulu barangnya oke cuy oke kita buka ini cuma gini aja ya Nah gua beli ini sekitar harga 400an lah 400-500 ribu merknya Nui ini Nui jadinya ada ya beginilah isinya nih bisa lupa sendiri gua mau ngerangin juga bingung gimana ya ya karena ini full step underbond ya kiri-kanan tentunya spaget ya tapi belum sama full step belakang yang depan aja ini ada dapet bosing-bosingnya full baut ini bautnya nih lumayan banyak ya habis itu gua mau pasang ke motornya nah jadinya jadi nih kok pengen tahu bisa atau enggak gitu tuh dipasang soalnya ini kan yang gua dapatkan disini modelnya CBR 150 gitu yuk langsung aja cuy nah kebetulan ini full stepnya udah gua lepas full step orinya nih full step orinya udah gua lepas tadi barusan jadi biar langsung tinggal pasang aja gitu kan ke motornya terusnya Apakah bisa pakai bawaan bawaan sinuinya atau harus di combine gua nggak ngerti ini juga sekarang kita pasang yuk nah sebelum kita pasang kita pisahin dulu yang kiri mana yang kanan mana ini cukit bawaannya tadi masih nempel juga gua sekarang pengen nempel cukitnya dia mentok atau enggak gitu aja dulu biar gampang karena kan ini full firingnya kalau nggak ada firing bawahnya oke-oke aja gua kita pakai adaptor ya tuh adaptor jadinya begini nih cuy tuh setelah disambung ini merek nui buat CB eh CB 150 tapi motornya CBR enak kan yang dikirimnya sekarang kita pakai ballpointnya ini nih kita pasang dulu ke cukat giginya untuk oke cuy jadinya ini pakai yang nui nya karena ini full firing jadinya sih ini kan ada lubang sama karet tuh ini harus masuk ya kalau ini ditekan tuh untuk agak rapet tuh agak nempel percuma ini juga harus gerak kalau nempel kesini nanti keras yang ada ngerusak gitu jadi kita kendorin dulu walaupun di dua posisi nih gua ubah posisi ya dua posisi nih tuh sama aja mentok jadi itu sih itu nggak nempel tuh nggak bisa masuk jadi gimana kalau udah mentok kayak gini ya gue pakai punya bawaannya lagi gitu jadi nih bawaan winnya nggak kepasang gue pakai bawaannya si ini bawaannya CBR 150R yang orinya sekarang kita pasang dulu ya yang punya CBR orinya ini oke cuy jadinya tadi kan pakai bawaannya ini nggak bisa ya kita pakai yang originalnya ini yang originalnya terusnya kita tetap pakai adaptor penyambungnya ini jangan lupa dikasih baut disininya buat ngencengin aja ini penyambungnya dan ini besi yang panjang ini kita masih pakai yang orinya bawaan motor CBR 150 nya ini yang variasi newnya nggak kita pasang gitu sekarang kita tempel ke motornya dulu ya ke sini oke cuy ini tahap awal full step underbone udah kepasang nah disini kan ada lubang ya 12345 12345 ini nyesuaikan aja ya lo enaknya dimana nih yang ini nih mau di nomor 1 nomor 2 nomor 3 itu terserah lu nyesuaikan aja enaknya gimana nah nanti posisi injeknya terserah dah maunya gimana enaknya lo oke cuy nah ini udah kepasang kebetulan gua masang di nomor 2 nih masang di nomor 2 ya cuy untuk selanjutnya masang ini buat incekan remnya eh cukat giginya jadinya disini ada dua bosing ya nih ada yang panjang sama ada yang pendek nih sekarang bisa untuk cukat gigi kita pasang yang panjang yang panjang yang ini kita pasang yang panjang dulu nah oke ini bagian kiri udah terpasang seluruhnya ya jadinya kebetulan si AC ini kita bener-bener nggak pakai bawaannya nih nggak kita pakai yang kita pakai itu masih bawaan pabriknya nih si AC BR yang orinya nih ya tuh dalamnya seperti ini sepertinya dibalik ya tadinya kan ini di dalam sekarang kita taruh di luar jadinya untuk ngencenginnya di sebelah sana tuh bawahnya masih kita pakai L begini posisinya dikasih baut ya buat ngencengin tuh baut karena biar nggak lari gitu aja jadinya penampakan kirinya jadi ini punya CB tuh step ini punya CB masih bisa terpasang di CBR 150 yang baru ini ini penampakan sebelah kiri nah sekarang tinggal kita kencangin aja udah bagian bodi baut sini oke cuy abis ini kita pindah ke sebelah kanan nah oke cuy sekarang kita pindah ke bagian kanan yang tadi sebelah kiri udah kepasang semua nah nih ustap sebelah kanan udah kita copot ini tuh ya jadi ini bener-bener kita lepas yang ini kita ganti ustep underbondnya nih jadinya kiri itu yang nggak kepakai tuh ini ini jangan tetap pakai ya sama ustep bawaannya itu yang nggak kepakai sisanya oke sekarang kita masang dulu bagian kanan ini dasarnya oke cuy untuk perbawaan ini ini per suite ini ya rem bagian belakang ini tadi pendek ini udah kita panjangin soalnya kan nggak nggak pas ya ini punya motor CB tapi ditaruh ke motor CBR 150 tentunya jadinya ini kita panjangin di bagian switch sini nih karena kalau pendek nanti si as rem itu naik banget gitu jadinya kita panjangin aja selanjutnya kita pasang bagian yang belakang sebelah sininya oke cuy nah oke cuy tadi itu ada kesusahan untuk masang di ininya stopper bagian sensor lampu rem jadi kita tandain biar nggak miring juga jadi ini pernya juga kita panjangin ya soalnya kita tadi pendek banget nih nah per ini habis ini tinggal kita pasang sih semuanya oke cuy ini akhirnya udah kepasang bagian kanan ya ini udah di kita tes juga kebetulan tuh udah pindah tempat udah dites ya normal semua ya nih coba kita nyalain yang lain nih kita pencet terusnya rem belakangnya nyala tuh normal ya ini ini gue ini ditekan nih ini ditekan nih lepas tuh ya tuh tuh oke cuy jadinya untuk full step CBR 150 eh CB 150 ke CBR 150 ini bisa dipasang tapi ya diakalin dikit-dikit lah kayak per segala macem gitu jadi nggak langsung PNP gitu aja sih jadinya kalau apa ya ya seunik-uniknya kita lah sama masa ya sebisa-bisanya kita gitu bro oke cuy jadinya mantap udah kepasang semua ya semoga awetlah barangnya dah bye terima kasih BABY Terima kasih.